Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Fuad Pleret atau yang disebut sebagai Gus Fuad Pleret Akhirnya didatangi oleh umat Islam Pemirsa di Yogyakarta Karena videonya yang tampaknya anti terhadap para habaib Dan bahkan melarang mereka untuk ceramah di Indonesia Atau ya di Indonesia begitu Karena dianggapnya para habaib ini menyebarkan kekerasan Dan dari 100 habaib katanya itu hanya 2 dan 3 saja 2 sampai 3 lah yang lurus gitu Lainnya itu bikin ribut, bikin kekerasan Dan menebar ketakutan kepada beribumi Kenapa begitu menurut dugaan Fuad Pleret ini Itu karena Para habaib ini merasa keturunan Rasulullah Rasulullah walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kocaknya bukan main ya Ini yang ngakukus itu Dan akhirnya didatangi oleh orang-orang Islam Yang saya kira sangat tersinggung Dengan pernyataan yang ada di Youtubenya Fuad Pleret ini Dan akhirnya dia Ya kelihatannya dikerubutin Itu pemirsa yang pakai baju kotak-kotak agak merah Itu pakai peci hitam Ya akhirnya di Kayaknya dilindungi oleh pihak kepolisian Ya karena Mungkin dikhawatirkan akan terjadi keributan Memang sudah terjadi keributan Tetapi Ada sedikit kekerasan fisik Ya itu Ya tapi Inilah ketika Seorang yang mengakukus Dan mungkin ini membuat Pernyataan yang tidak pada tempatnya Ya karena Kalau orang tahu pemirsa Bahkan seperti yang ada di video kita Itu kan Bisa jadi Tidak ada NU Tidak ada Muhammadiyah Tidak ada organisasi Islam Kalau tidak ada Dakwahnya para habaib ini Menyebar Dari sejak abad pertama Hijriyah Ke Indonesia ini Ya Mereka lah yang mengajarkan kita Akhirnya kita mengerti tentang Islam Mereka lah yang mengubah semua tradisi Dari animisme, dinamisme Ya kepercayaan-kepercayaan Pada sungai, pada pohon, pada Nyembah setan dan lain sebagainya Itu akhirnya kita menjadi Islam Dan sadar itu Itu semua adalah Jasa dari perjalanan Para habaib itu Dan memang Ya itu semua adalah Keturunan Rasulullah Kalau yang disebut habaib itu Mereka dakwah ke sini Ya dengan bertaruh Nyawa sebetulnya Karena Abad pertama Hijriyah itu Kebayang tidak kapalnya itu Seperti apa Bukan seperti kapal Kambuna Atau apa Seperti sekarang Kapal kayu pakai layar Pemirsa Tidak ada mesin Ya Di tengah laut Di umbang ambingkan itu Tetapi intinya adalah Dia bisa berdakwah Ya tiba-tiba Ya mungkin si Fuad Pleret ini Tidak mengerti sejarah Atau apa Keturunannya Yang hari ini Masih banyak juga Yang menjadi Da'i Yang berdakwah Di berbagai kelompok Begitu Dikatakan Jangan berdakwah Lalu terus Seperti apa Dia ini Ya si Fuad Pleret ini Kok beraninya-beraninya Mengomong seperti itu Nah Disinilah pada akhirnya Membuat Kiyai ini Menjadi Bulan-bulanan Ya Tidak sampai sih Ditojok-tonjok Kabarnya Ditojok tapi Tidak kena Gitu Nah akhirnya Ya berita yang Menjadi viral Kembali Karena rumahnya Apa-apanya ini Yang digerebek Sama Umat Islam ini Ya akhirnya Jadi viral lagi Disamping videonya Kalau yang pertama Videonya viral Karena Pernyataannya Tapi video yang kita Anu di depan ini Adalah karena Dia didatangi Dan Kayaknya Jadi ribut-ribut Di tempatnya Ini kan menjadi kasihan Para santrinya ini Kalau Kayaknya kayak begini Gak bijak Seperti ini Dan akhirnya Polres Bantul Di Yogyakarta Mengirim personil Ke pondok pesantren Raudotul Fatihah Peleret Bantul Yang diasuh oleh Kiai Haji Mohamad Fuad Riyadi Atau Gus Fuad Atau Lebih basnya itu Ya Fuad Peleret Aja gitu Dan pengiriman personil Dilakukan Usai pondok pesantren Didatangi beberapa Anggota Ormas Ya Ormas Berujung Keributan Ya itu Mengantisipasi Karena banyak video Yang memprovokasi Sehingga kita Amankan Ya Sampai sekarang Anggota kami Masih Di sana Di Kayaknya di pesantrenya Fuad Peleret ini Raudotul Fatihah Ya Itu kata Kapolres Bantul AKBP Ihsan Ya Dikemukakan hari ini Pemirsa Ya Hari Selasa Maksud saya Ihsan Membenarkan Soal insiden Keributan Di Ponpes Raudotul Fatihah Kimiliknya Fuad Peleret Menurutnya Kejadian ini Terjadi Di tengah Momen diskusi Atau Tabayun Antara Forko Pimkap Meliputi Kapolsek Peleret Koramil Camat Serta Lurah Pada hari Senin Ya Beredar pula Video berdurasi Dua menit Ya Memperlihatkan Seorang Anggota Ormas Berkemeja Merah Berdiskusi Bersama Fuad Dalam Narasi Unggahan Itu Disebutan Anggota Ormas Minta Klarifikasi Soal Kontennya Fuad Peleret Tak Selang Lama Mereka Bangkit Emosinya Dari duduk Dan Maju Ke arah Fuad Peleret Dan Beberapa Video Menempelkan Anggota Tersebut Dileret Dan Ditenangkan Banyak Video-video Seperti ini Dan Inilah Sebetulnya Apa sih Latar belakangnya Sampai Ada orang-orang Sampai Anti Sampai Kayaknya Kepada Para Habaeb Itu Dugaan Kita Sementara Ini Adalah Mungkin Mereka Tidak Siap Bersaing Dengan Para Habaeb Berkenaan Dengan Ilmunya Berkenaan Dengan Simpati Publik Ya Dan Seterusnya Kan Para Rakyat Sekarang Ini kan Memang Sangat Butuh Pencerahan Ya Bukan Pembodohan Nah Banyak Yang Mengaku Ustadz Mengaku Kiai Mengaku Ulama Atau Diakui Sebagai Ustadz Kiai Atau Gus Dan Dan sebagainya Ya Mungkin Dalam Persaingan Seperti Itu Ya Jobdes Dan sebagainya Semakin Sepi Gitu kan Dan Banyak Yang Malah Kepada Para Habaeb Itu Ya Bayangkan Sekarang Ini Pemirsa Siapa Si Kiai Di Indonesia Atau Ulama Atau Apa Gitu Yang Kedatangannya Dilulukan Oleh Rakyat Indonesia Umat Islam Seperti Halnya Dengan Habib Risik Kan Tidak Ada Bahkan Presiden Saja Tidak Mampu Untuk Itu Atau Bahkan Presiden Bersama Seluruh Istana Katakanlah Datang Dari Yogyakarta Atau Dari Luar Negeri Menyerukan Rakyat Indonesia Untuk Menyambutnya Yang Datang Tetap Tidak Bisa Sampang Sebanyak Yang Didatangi Oleh Rakyat Atau Umat Islam Saat Habib Risik Datang Dari Arab Saudi Tempoh Hari Sayangnya Memang Ego Tidak Punya Prestasi Tapi Ego Atau Mungkin Pesantrennya Terancam Atau Seperti Apa Kekurangan Murid Itu Tidak Menjadi Kritik Bagi Mereka Untuk Memperbaiki Manajemen Memperbaiki Persona Atau Seperti Apa Gitu Tetapi Justru Membuat Pernyataan Pernyataan Kontroversial Yang Hasilnya Justru Akan Kontraproduktif Pada Pesantrennya Masing-masing Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh